Pulauan Tanaman Bonsai bersaing dalam kontes bonsai di Kresik. Selain meningkatkan semangat para perajin, ajang ini juga untuk meningkatkan harga jual bonsai. Cantik, indah dan tentunya enak dipandang. Inilah berbagai macam bonsai hasil kreasi pengrajin di Kresik, Jawa Timur yang dipamerkan dalam kontes bonsai. Bagi penyuka bonsai, kontes bonsai yang digelar setahun sekali di Desa Petung, Kecamatan Panjang, Kabupaten Kresik ini menjadi ajang yang ditunggu-tunggu. Pasalnya, selain bisa menikmati beragam model bonsai, mereka juga bisa membelinya. Kontes bonsai digelar selama sepekan ke depan. Untuk mengikuti kontes ini, para peserta pun telah mempersiapkan jauh sebelumnya. Penataan pohonnya terutama, jadi batang pohon. Niku, saya ini suka sekali dengan penyesetannya. Untungan yang diraih, Pak. Niku punya kebanggaan sendiri. Meningkat atau? Bisa meningkat, tapi kalau saya jual. Selain untuk meningkatkan semangat para pengrajin bonsai, ajang ini juga untuk meningkatkan harga jual bonsai. Ini tidak hanya sekedar hobi, tetapi ini juga menjadi penghasilan masyarakat kami untuk diperjual belikan. Alhamdulillah, dari berbagai desa, berbagai kota, banyak yang mengambil bahan baku dari Desa Petung. Yang jelas ini menjadi ikon tanaman hias, tanaman bonsai di Kabupaten Gersing. Untuk memiliki bonsai-bonsai cantik ini, Anda harus meroboh kocek mulai dari 200 ribu rupiah hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Makhrus melaporkan untuk NET.